P.T. Kalbe Pharma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah-proma mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelle. Terima kasih telah menonton! Siapa? Aku, aku, datanglah, datang, Elie, Elie. Ramadhan, oh Ramadhan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa, karena Allah dilipatkan pahala untukmu. Bila sakit mah, minumlah proma saat buka dan salu. Dan sebelum tidur, puasa jadi tak tergantung. Kamu lah, pulihkanmu proma obatnya. Kamu lah, pulihkanmu proma obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Pharma Misteri Nini Pelle, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Cermai di seputar Linggarjati pada abad ke-14 di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Kraton Kasultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pellet. Misteri Nini Pellet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Idayana, teknik dan montasya Moko Acebe dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh para pemain. Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Nilang Cahya dimainkan oleh Hana Pertiwi, Juni sebagai Pak Badar, Indrawati sebagai Widari, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-19 telah dikisahkan, bahwa Nilang Cahya yang baru sadar dari pingsannya, dia menjadi terkejut dan panik setelah melihat dirinya dalam keadaan bugil dan hanya diselimuti baju Restu Singgih. Nilang Cahya menjadi curiga. Dia lalu segera mencari Restu Singgih yang disangkanya telah memperkosa dirinya itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-20. Rupanya Restu telah memperkosaku. Dimana dia? Aku harus mencarinya. Laki-laki bajingan. Dia meninggalkan aku setelah puas memperkosaku. Tidak, bajingan. Nilang Cahya hatinya merasa hancur. Dia begitu marah dan dendam dengan Restu Singgih yang telah dicurigainya itu. Sementara itu, Restu Singgih yang dicarinya, dia nampak telah berlatih silat di halaman rumah di mana di dalamnya ada Nilang Cahya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di Candol Kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Itu dia, laki-laki bajingan itu. Rupanya dia masih berada di tempat ini. Dia pura-pura melatih diri dengan curus-curus silatnya itu. Akan aku hajar dia. Berhenti! Nilang, kau sudah sadar? Kau sudah rapi lagi dan memakai pakaianmu itu. Hei! Kenapa wajahmu kusut begitu, Nilang? Kau kenapa? Kemana bajuku? Laki-laki bajingan! Nilang, tahan! Apa-apaan ini? Tahan, Nilang! Bajingan! Kau harus mampu! Hei! Ho! Hei! Hei! Nilang Cahya nampaknya benar-benar sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yang ada hanyalah bayangan dirinya yang telah dinodai dengan restu singgih. Dia terus menyerang restu singgih hingga restu singgih kewalahan dan terkena pukulannya. Hei! Nilang, kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Diam, kau bajingan! Rasakan ini! Hei! Nilang, tunggu! Tahan dulu! Kau harus mampus, bajingan! Hei! 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 Nilang Cahya terus menyerang restu singgih dengan tendangan dan pukulannya. Namun tanpa disadari mendadak, restu singgih melepaskan pukulannya hingga Nilang Cahya kerja. Kau! Kau! Nilang, kau telah terkena pukulanku. Maafkan aku. Aku tidak sadar, Nilang. Laki-laki bencingan! Tenanglah. Apa yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba kau marah dan menyerangku? Kau jangan pura-pura! Laki-laki bencingan! Tenanglah, Nilang. Mari aku bantu bangun kau. Jangan sentuh diriku! Aku tidak sudah kau sentuh! Kau bencingan! Nilang! Bicaralah! Apa kesalahanku? Kau masih saja berpura-pura. Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku ketika aku tidak sadar? Katakan! Aku melakukan apa? Aku menolongmu. Kau dalam bahaya waktu itu. Bohong! Kau sudah memperkosakku! Nilang! Kau memfitnahku! Jaga ucapanmu tadi! Ketahuilah, Nilang. Aku tidak sehina yang kau kira itu. Kau... Kau bohong! Tidak! Kau harus bertanggung jawab! Tidak! Nilang! Tenanglah! Jangan kau menangis! Kini aku mengerti. Ternyata kau telah salah duga. Tidak! Tidak! Walau bagaimanapun, kau harus segera mengawini aku. Atas dasar apa, kau menuduhku? Kau jangan berdali. Kau pun tahu sendiri, kalau diriku tidak berpakaian. Setelah aku baru sadar, dan tubuhku itu hanya ditutupi bajumu itu. Iya, iya. Aku mengerti. Tapi Nilang, ini perlu kau ketahui. Aku memang telah membuka pakaianmu ketika kau tidak sadar tadi. Semua itu aku lakukan karena terpaksa. Karena aku harus menolong dirimu. Menghilangkan rasa dingin dari pengaruh pembukuan ilmu bayu geni yang masih membekas di dirimu. Sebab jika tidak, kau akan terus menjadi terasa dingin. Bahkan perlahan-lahan kau akan bisa mati kedinginan karena pengaruh ilmu itu. Kau... Kau bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya berdali untuk lari dari tanggung jawabmu itu. Tidak. Kau bohong. Kau keras kepala. Iya, terserah. Tunggu. Jangan pergi kau. Kau mau kemana? Aku mau mengambil bajuku. Di mana bajuku kau taruh? Tidak tahu. Gadis keras kepala. Jangan pergi kau. Aku tidak akan pergi. Aku mau masuk ke dalam. Aku mau memakai baju. Di mana kau simpan bajuku itu. Kau jadi saja sendiri. Restu Singgih lalu masuk ke dalam rumah itu. Dan beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dalam keadaan rapi. Nilam yang melihatnya, dia langsung memburunya. Kau mau kemana? Aku mau pergi. Kau tidak boleh pergi. Kau mau lari dariku, kan? Laki-laki bajingan. Terserah kau mau bilang apa padaku. Laki-laki bajingan kau. Kau harus mengawini aku. Kasianilah. Kasianilah. Dia masih juga belum mengerti. Baiklah. Aku terpaksa harus berbohong. Kenapa kau diam saja. Ayo bicara. Ayo bicara. Ya sudah. Ya sudah. Kalpaskan saja. Kalpaskan saja kalpanax. 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 Kenapa berhenti di tepi sungai ini. Apa kau tidak perlu istirahat? Kita akan lelah. Kita akan lelah. Ayo turunlah. Air sungai ini nampak jernih sekali. Nilam. Sebaiknya kita bersihkan tubuh kita di sungai ini. Tidak perlu. Aku akan duduk saja di batu ini. Ya sudah. Aku akan mencuci muka dulu. Segar sekali air sungai ini. Nilam masih menampak kelihatan sedih. Dia sangat miru. Kasian dia. Nilam. Kenapa kau melamu? Sudahlah. Tidak usah bersedih. Jangan dipikirkan lagi. Bukankah aku akan segera mengawinimu? Restu. Betulkah itu? Ya. Kenapa aku harus main-main? Aku takut kau bohong padaku. Aku takut kau akan meninggalkan aku akhirnya. Pantang tanggung jawab itu aku abaikan, Nilam. Dan aku pun menyukaimu. Betulkah begitu? Terima kasih, Restu. Tanpa sadar, Dengan rasa haru, Nilam Cahya memeluk tubuh Restu Sidi Dengan mesranya. Restu, Kalau saja kau sungguh-sungguh sebenarnya, Aku pun mencintaimu. Tadi aku berpikir juga begitu. Aku pun menyukaimu. Tapi, Bagaimana dengan perempuan itu? Siapa yang kau maksud? Dewi Sumbi. Perempuan sombong itu. Rupanya kau sudah kenal dia. Ya. Ketika dia datang mencintaimu dan mengaku sebagai kekasihmu. Dia itu calon istri Kang Mas Jail Singgih, kakakku itu. Kau tidak bohong? Tidak. Kenapa? Kau cemburu. Tapi dia mengatakan, Kalau dia itu kekasihmu. Eh, enak saja. Kau harus tahu, Nilam. Ketika itu aku memang sudah terpengaruh guna-guna sisik emas pemikatnya. Sehingga aku lupa diri, Dan selalu terbayang dirinya. Tapi untungnya, Guruku itu cepat menolong. Sehingga aku sadar. Tapi, Ketika aku tengah berkelahi waktu itu, Aku melihatmu berdua dengan dia. Iya. Disitulah aku baru sadar. Setelah roh guruku yang berwujud sinar kebiruan menolongku. Dan waktu itu, Kau dalam keadaan bahaya. Karena dirimu sudah membatu, Dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hai, pendengar. Bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, Tapi takut perut mulas, Dan ujung-ujungnya diari, Sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas, Tanpa khawatir mulas, Karena begitu mulas, Minum entrostop tablet. Dengan antapulgit dan pesitin, Serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, Kalau teranjul diari, Minum dua tablet. Stop mulasnya, Stop juga diarinya. Sekarang, Hadir kemasan praktis. Isi empat tablet dengan rasa jahit. Begitu mulas, Minum entrostop. Ia, Aku pun ingat itu. Dan setelah itu, Aku pingsan, Dan tak ingat lagi. Waktu itu aku membawamu pergi. Setelah aku sempat berkelahi Dengan Kang Mas Jail Singgih. Kau berkelahi? Ia. Lalu, Apa kau menang? Kang Mas Jail Singgih Muntah darah dan pingsan. Karena aku tidak sadar Telah melepaskan Pukulan Jagat Alurku itu. Kau hebat. Kau juga hebat. Kau memiliki kepandean bela diri. Dan kau memiliki Ajian Kemuning Sirep Yang luar biasa kehebatannya. Ajian itu dapat menahan Pengaruh ilmu apapun. Maksudku, Kekebalan diri. Iya. Aku pun sebenarnya tidak sadar Kalau ajian itu berguna juga Menahan kekebalan ilmu apapun. Ajian itu sebenarnya Cuma titipan saja. Titipan? Jadi ajian Kemuning Sirep Yang ada dalam dirimu Cuma titipan saja? Iya. Kakekku Almarhum Yang menitipkannya Ketika aku masih bayi dulu. Beliau sebelum meninggal Sempat mengisi diriku Semasa bayi dulu. Dan menurut Bapakku Almarhum Kakekku juga telah Menitipkan amanat untukku. Kelak kalau aku dewasa Aku harus mencari Kuburan kakek Kakek dari kakekku. Jadi Bapakmu sudah lama meninggal? Iya Ibuku pun sudah lama meninggal. Lalu kuburan siapa Yang dimaksudkan Ki Kedeng Mukti Yang diamanatkan padamu itu? Hei Rupanya Kau mengenal Almarhum Kakekku itu? Buruku yang memberitahu. Bukankah kakekmu itu Bernama Ki Kedeng Mukti? Iya. Kuburan yang aku sedang cari itu adalah Kuburan Ki Buyut Mamuntapa. Aduh Buka puasa masih lama nih. Udah Kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah Yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih Yang penting Sholat ngeri. Jujur sih Yang penting THR-nya. Kalau gue Yang penting Amal ibadahnya. Yang paling-paling penting tuh Lambung loh Sehat Jangan kayak gue sekarang Mau gue kambuh Lambung gue Sakit banget Bener tuh Kalau sakit mah Mana bisa puasa full Beramal Apalagi kerja Yang penting Minum proma Formula hidrotalsitnya Bekerja cepat Langsung ke pusat sakit mah Tanpa melalui peredaran darah Sehingga aman bagi tubuh Minum proma saat sahur Berbuka Dan sebelum tidur Selama sebulan penuh Yang penting Lambung sehat Ibadah makin semangat Promah Aksi cepat Melindungi lambung Lebih lama Cepetan sakit nih Eh cepetan Beliin promah tuh Dari promah Ahlinya lambung Yang penting Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Hah? Kibuyut? Jadi kau masih Keturunan kibuyut? Oh Luar biasa Keturunanmu itu Aku temani Sekarang Mari kita bersihkan dulu Badan kita di sungai ini Ayo Nilam Ayo Nilam Ayo Jangan Mereka nampak berbahagia sekali Setelah saling bercerita Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di Candol Kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat Pak Badar Saya cuci piring ini dulu ya Ah Biar saja dulu Widari Nanti saja sekalian Kan masih banyak yang makan Ya Ya sudah Kalau begitu Saya melayani pembeli dulu ya 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 Kau melayani saja Kalau soal piring kotor Biar bagian Bapak Ya Kita sama-sama saja Pak Ya Ya Biar sajalah Pokoknya Kau tugasnya Diam saja di muka dagangan ini Ya Ya tidak begitu lah Pak Mas Andri Tawani Mas Andri Tawani Foto muda Tandatangnya muda Tandatangnya muda Ya Ya Boleh Boleh Dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeringat Wah Mas Andri banget Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebab Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep impor Saya pernah coba salep impor Eh bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada Kalpanax Cream Kalpanax Cream aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh Kalpanax Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salep Pastikan Kalpanax Cream Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanax Produksi Kalbifarma Terbukti klinis Terbukti klinis Terbukti klinis Terbukti klinis Eh, Pak Badar Siapa lagi itu yang datang? Sepertinya yang dua orang itu aku kenal Tapi yang satunya itu, siapa dia Pak? Itu, Den Jail Singgi Jail Singgi? Iya Wah, apa ya Den Jail Singgi kemarin? Tidak biasanya dia Pak Badar, orang itu menuju kemari? Iya, Den Jail Singgi bersama Bedok dan Askom Ada apa yang mereka kemari? Keasikan Widari dan Pak Badar yang tengah berbicara menjadi terhenti Ketika keduanya melihat Jail Singgi bersama Bedok dan Askom datang ke tempat itu Namun bagi Pak Badar, hal itu menjadi heran Karena diketahui kalau Jail Singgi baru pertama kali datang ke warungnya itu Beb, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu Ih, mulai deh Aduh, mata kemasukan nih Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu Ah, nyembelin Aduh, mules Lah, dirayu kok malah mules? Lu sebenern tau, aduh Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules Tenang, begitu mules, nih minum satu tablet entrostop Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit Kalau udah diare, baru minum dua tablet Dengan atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya Oh, untung bawa entrostop Eh, Beb, di rumah ada perban gak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu Iya, apaan sih? Udah Begitu mules, minum entrostop Bagaimanakah selanjutnya? Apa sebenarnya tujuan Jail Singgih datang ke warung Pak Badar itu? Sedang diketahui, kalau dia tidak pernah datang ke tempat itu Nah, saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit mah peroma Di radio kesayangan Anda ini Sampai jumpa Sampai jumpa